Mas Heri maaf saya potong sejenak tadi karena kita sudah mengenalkan dari Jaksa setelah Jaksa Penuntut Umum meminta hakim menolak eksepsi dari terdakwa perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Baikuni Wibowo. Nah saat ini kami juga sudah memiliki pernyataan dari kuasa hukum Baikuni yang menilai kalau tanggapan Jaksa tidak menjawab poin-poin keberatan yang mereka ajukan. Kami sudah dengar apa yang disampaikan oleh JPU dalam tanggapannya dan kami menantikan bagaimana hakim dalam memutus apa yang kami ajukan dalam eksepsi. Secara keseluruhan kami tidak lihat bahwa tanggapan JPU telah menjawab berbagai hal yang kami ajukan. malah jadinya ada kesalahpahaman menurut saya tentang apa itu yang dimaksud dengan tindakan administrasi negara. Karena tindakan administrasi negara itu yang menjadi objek sengketa tun tidak hanya besiking ya dalam artiannya penetapan tertulis karena tindakan administrasi negara yang menjadi kewenangan tun itu juga ada namanya material data atau perbuatan faktual. Sedangkan tindakan administrasi negara yang bersifat rechling itu menjadi kewenangannya makam agung langsung dan itu pun masuk kamarnya tun dalam makam agung. Jadi disitu ada salah pengertian menurut saya dan ini mesti diupdate pengetahuannya berkaitan dengan priorisial tadi disampaikan oleh JPU dalam tanggapannya bahwa itu dikutip peraturan-peraturan yang itu belum berlaku Undang-Undang 30-214 sehingga rezim administrasi pemerintahan belum ada. Dan itu pun kami sampaikan di dalam eksepsi kami bahwa sepenjak Undang-Undang 30-214 maka ada rezim administrasi pemerintahan yang harus dipertimbangkan yang itu menjadi bagian dalam pengertian kita terkait dengan apa itu prejudicial gesil prejudicial gesil dalam pasal 81 KUHP. Berkaitan dengan tadi Mede Pelahar juga kita mau tahu sebenarnya dimana rangkaiannya dia terhadap peran-peran itu harus sudah tergambar di dalam konstruksi daripada fakta yang mau dibangun. Hal yang lain berkaitan dengan penyitaan saya tidak berhasil juga disebutkan tentang apa itu yang mau di... Karena putusan 127.158 itu harus lihat kasusnya kasus apa dan itu kita mau ngambilnya. Ini kan barang buktinya barang buktinya terkait dengan elektronik ya. Sedangkan di VR-nya nggak tahu disitanya dalam kasus yang mana nggak dijelasin. Karena kita ngecek dalam BAP yang lain juga kami nggak mau temukan di VR aslinya itu ada di mana. Jadi itu yang menjadi argumen kami yang itu tidak berhasil dijawab. Jadi menurut saya seharapan kami majelis hakim bisa mempertimbangkan apa yang kami lakukan eksepsi dan itu eksepsi kami dapat diterima. Saya nggak kami yakin begitu saja sih.